Halo Sobat BW.net, keberhasilan Alwi Farhan menjadi juara Dunia Junior 2023 di Amerika Serikat membuat generasi di Tunggal Putra Indonesia berjalan sukses. Alwi Farhan merupakan satu-satunya Tunggal Putra asal Indonesia yang mampu meraih gelar tersebut sejak kejuaraan Dunia Junior secara resmi digelar pada tahun 1992. Sobat BW.net, saat ini Tunggal Putra Pelatnas dihuni oleh Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Dwi Aura Wardoyo dan Cesar Hiren Rustavito. Untuk mencapai level senior Alwi Farhan harus bersaing dengan seniornya di Pelatnas. Alwi Farhan bisa mengikuti langkah Kento Momota, juara 2012 dan Victor Axelsen, juara 2010 untuk menjadi pemain top Tunggal Putra. Sobat BW.net, Alwi Farhan merupakan aset yang harus dijaga dengan baik agar dapat menunjukkan semua kemampuan di level senior. Harus ada prioritas dan program khusus agar Alwi Farhan dapat tampil di level senior. Saat ini Alwi Farhan berumur 18 tahun, maka diprediksikan pada usia 23 tahun Alwi Farhan akan siap di Olimpiade 2028. Sobat BW.net, Alwi Farhan harus dipersiapkan dengan baik agar nanti kemampuannya tidak hilang sia-sia. Motivasi, daya saing dan kemampuannya harus dijaga agar terus kompetitif. Saat ini sektor Tunggal Putra Dunia masih dikuasai oleh Victor Axelsen, Denmark. Alwi Farhan harus mempunyai jam terbang dan ketangguhan mental dalam menghadapi poin kritis agar mental juara terbentuk dengan baik. Semoga Alwi Farhan dapat naik ke level senior dan menjadi andalan Indonesia meraih juara di masa depan. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen BW.net channel agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua.